Hari Bapcang diperingati masyarakat Tionghoa kota Pontianak dengan melaksanakan tradisi mandi pehcun setiap tanggal 5 bulan 5 kalender lunar atau penanggalan Tionghoa. Atusan warga yang kebira terjun ke sungai Kapuas untuk mandi. Bahkan banyak pula warga yang menyewa sampan dan perahu untuk ke tengah-tengah sungai Kapuas lalu saling melemparkan air dan pancang. Dalam tradisi itu hadir pula pemadam kebakaran swasta yang menyemprotkan air menggunakan mesin untuk menambah semarak tradisi. Setelah mandi banyak warga yang mengambil air di berbagai tempat untuk dibawa pulang. Lantas apa makna dalam tradisi mandi pehcun yang unik ini? Bapcang merupakan makanan tradisional Tionghoa berbentuk limas segitiga yang terbuat dari nasi atau ketan dibungkus menggunakan daun bambu dan diikat dengan tali rafia. Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa atau MABT Pontianak Hendri Pangestu Lim mengatakan hari bakcang diperingati masyarakat setiap tanggal 5 bulan 5 kalender lunar atau penanggalan Tionghoa. Hendri Pangestu menceritakan tradisi mandi pehcun berdasarkan kisah di masa lalu. Dimana ada seorang bangsawan yang dicintai rakyatnya kemudian terjun ke sungai karena ada suatu permasalahan. Warga yang mencintai bangsawan itu lalu mencari sosok yang dicintainya menggunakan kapal. Semari mencari jasad bangsawan tersebut, masyarakat membuat bakcang dan melemparkan ke sungai dengan harapan jasad bangsawan itu tidak dimakan hewan buas. Dan tradisi itu pun berlangsung turun-temurun hingga saat ini. Kalau bakcang itu setiap tahun, masyarakatnya uang, memperimati setiap tanggal 5 bulan 5 di imleknya. Melempar bakcang itu artinya itu memberi makan pada binatang yang buas. Ini tidak memakan jenasannya. Kalau untuk memandu-mandu tadi itu? Mandu-mandu itu keunannya ada mensucikan ya. Airnya itu suci. Kalau dapat aura positif dari matahari, mereka mandilah dari jam setelah sampai jam setelah usia. Mensucikan diri. Itu ada aura positif dari matahari ini. Ini jam setelah sampai jam setelah. Sama Pemkot, Kota Pontianak. Menjadi kan agenda tahunan, termasuk 2 bulan juga. Tradisi mandi di sungai pada peringatan hari bakcang dipercaya dapat memberikan keberkahan dan kebaikan. Tradisi mandi ini dilakukan pada pukul 11 hingga pukul 13. Masyarakat percaya tradisi ini dapat mensucikan diri. Air dalam tradisi ini dianggap suci dan mendapatkan aura positif dari matahari. Oleh karena itu, menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, Kota Pontianak, tradisi ini dilakukan pada pukul 11 hingga pukul 13. Wah kelihatannya seru sekali ya tradisi ini tribunas, karena kearifan lokalnya masih terpancar melalui kelestarian tradisi ini. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!